Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini, gue bakal ceritain perjalanan hidup Elinalis dari awal hingga akhir sejauh yang diketahui di web novel. Sebagai peringatan, kisah ini merupakan spoiler diambil dari keseluruhan web novel, termasuk volume ekstra mengenai kisah naga kuno. Elinalis atau yang bernama lengkap Elinalis Dragon Road merupakan seorang elf petualang yang pertama kali muncul di episode 11 anime. Waktu itu Elinalis dan Talhan bertemu dengan Roxy di wilayah pengungsian korban bencana teleportasi Fedora. Dan begitu bergabung dengan Roxy dalam misi pencarian, Elinalis seringkali diperlihatkan selalu bermain dengan sembarang pria dimanapun kapanpun. Walau pada dasarnya Elinalis digambarkan sebagai seorang wanita liar pecandu seks, namun ternyata Elinalis memiliki sejarah panjang di dalam hidupnya. Diketahui bahwa Elinalis telah lahir teribuan tahun lalu sebelum Rudeus direinkarnasi ke dunia Musoku Tensei. Walau pada dasarnya rest elf berumur panjang, namun terdapat suatu pengecualian bagi Elinalis yang terlahir sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan karena itu, sebagai permulaan maka kita mundur ke 5.000 tahun lalu, atau saat-saat di mana perang manusia iblis kedua belum terjadi. Di suatu pegunungan yang membentang di benua tengah, terdapat sebuah gunung raksasa yang dikenal sebagai Gunung Draunga Naga. Gunung tersebut dikenal sebagai gunung tertinggi di dunia, yang mana merupakan habitat asli dari para naga merah. Dengan medan ekstrim dan juga berbagai rintangan yang ada, maka tidak ada satupun orang yang bisa menaiki gunung tersebut. Bahkan para petualang tingkat tinggi pun paling-paling hanya bisa mencapai kaki gunungnya saja. Walau tempat tersebut tidak bisa dihuni manusia, namun anehnya terdapat seorang gadis yang tinggal di sana. Dengan rambut pirang dan telinga panjangnya, maka dapat dipastikan bahwa gadis tersebut berasal dari rest elf, yang mana nantinya diketahui bahwa nama gadis tersebut adalah Rostelina. Walau seharusnya Rostelina tinggal di hutan seperti para rest elf lainnya, namun kini Rostelina tinggal bersama sisonya yang bernama Laplace. Walau Laplace lebih dikenal sebagai Dewa Iblis di era Rudeus, namun pada saat ini Laplace masih last seorang prajurit naga yang belum terbelah menjadi dua. Pada saat ini Laplace dikenal dengan sebutan Raja Naga Iblis sekaligus Dewa Naga II, yang mana saat ini Laplace mendedikasikan hidupnya untuk membantu Orsted membunuh Hitogami di masa depan nanti. Dan mengesampingkan hal tersebut, sebenarnya Laplace lah yang membawa Rostelina ke rumahnya saat ini. Pada suatu waktu di masa lalu, Rostelina kecil yang berasal dari desa rest elf diusir oleh para penduduk desa dikarenakan kutukannya. Berbeda dengan elf lainnya, Rostelina memiliki mana yang begitu besar, sehingga terkadang mananya lepas kendali dan menciptakan berbagai bencana. Dan karena sudah terlalu banyak orang yang terbunuh akibat bencana yang diciptakan Rostelina, maka para penduduk desa pun mengusirnya. Dan begitu diusir, Rostelina pun hanya bisa menangis di tepian hutan tanpa bisa melakukan apapun. Walau dirinya memiliki banyak mana, namun Rostelina yang masih kecil tetap tidak bisa melakukan apapun bila monster datang menerekamnya. Namun tidak lama dari sana, Rostelina pun ditemukan oleh Laplace dan dibawa menuju rumahnya yang berada di puncak gunung Traunga Naga. Begitu berada di bawah perawatan Laplace, Rostelina akhirnya bisa menjalani kesehariannya dengan normal setelah Laplace dapat mengontrol mana Rostelina yang sebelumnya telah menciptakan banyak bencana. Walau pada dasarnya Laplace hanya seorang dewa naga penyendiri, namun dirinya tetap merawat Rostelina dengan baik. Dan karenanya Rostelina pun akhirnya bertumbuh menjadi seorang gadis ceria yang begitu polos dan juga lugu. Bahkan dengan sifatnya tersebut, Rostelina selalu merujuk dirinya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Dalam kesehariannya, Rostelina selalu mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, hingga merawat hewan peliharaan Laplace. Walau disebut hewan peliharaan, namun sebenarnya apa yang dirawat oleh Rostelina adalah seekor naga merah Traksasa. Naga merah yang bernama Saleak tersebut nampaknya merupakan naga yang telah dibesarkan oleh Laplace dari kecil dulu. Dan karena porsi makanannya begitu besar, maka Rostelina harus mati-matian mengangkut makanan dan minuman untuk Saleak. Di sisi lain, Rostelina pun selalu mengajak Saleak mengobrol walau dirinya tidak mengetahui pikiran naga tersebut. Bahkan Rostelina tidak pernah kapok walau dirinya pernah disentil Saleak hingga terpental cukup jauh. Mengesampingkan Saleak, terkadang Rostelina pun mempelajari berbagai hal seperti bahasa Resnaga Uno, yang mana hal tersebut dilakukannya agar dirinya bisa memahami apa yang telah ditulis Laplace selama ini. Dan setelah berabad-abad hidup dengan Laplace, Rostelina yang awalnya hanya seorang gadis kecil pun kini telah berubah menjadi seorang wanita cantik. Selain itu, lambat laun Rostelina pun mulai penasaran dengan kisah hidup Laplace, sehingga Rostelina selalu meminta Laplace menceritakan masa lalunya ketika mereka sedang senggang. Dan karenanya Rostelina pun kini memiliki kebiasaan baru untuk mendengarkan Laplace yang menceritakan kisah masa lalunya. Semenjak saat itu, Rostelina pun terus merasakan berbagai gejolak emosi ketika mendengar cerita Laplace. Seakan-akan Rostelina terus bertumbuh ketika dirinya mengetahui pahit manis kehidupan Laplace sebelumnya. Dan begitu mendengar kisah yang begitu menyedihkan, Rostelina pun mulai merasa iba kepada Laplace yang selama ini telah berjuang sendirian. Namun di sisi lain, Laplace pun bersyukur bahwa kini dirinya tidak perlu melawan rasa kesepian lagi setelah Rostelina berada di sampingnya. Keseharian pun terus berlangsung hingga akhirnya Laplace harus menceritakan kisah terakhirnya mengenai bagaimana dirinya kehilangan semuanya di masa lalu. Waktu itu Laplace yang mendengar kebangkitan kisirika harus kembali berperang karena dirinya tahu bahwa perang tersebut merupakan skenario dari musuh terbesarnya yaitu Hitogami. Tentu Rostelina yang begitu menyayangi Laplace pun tidak ingin diam ditinggalkan begitu saja oleh orang yang begitu disayanginya. Selain itu karena dirinya merupakan satu-satunya orang yang begitu memahami Laplace, maka Rostelina pun tidak ingin Laplace memendam segala kesulitannya sendirian saja. Dan karena itu Rostelina pun mengajukan diri untuk membantu Laplace bagaimanapun caranya. Dan mengingat bahwa Rostelina memiliki mana berlebih, maka Rostelina pun setuju untuk mengubah tubuhnya agar dirinya bisa menghasilkan mana bagi Orsted di masa depan nanti. Alasannya sendiri karena di masa depan nanti Orsted akan kesulitan memulihkan mananya, berhubung dewa naga pertama telah menanamkan berbagai macam lingkaran sihir di dalam tubuhnya. Laplace sebenarnya merasa sedih dengan keputusan Rostelina, karena bagaimanapun juga proses yang diperlukan untuk mengubah tubuh Rostelina mencapai ratusan tahun lamanya. Sementara Laplace akan berperang dan Rostelina akan ditidurkan, maka masa-masa kebersamaan Rostelina dengan Laplace pun akan segera berakhir. Dalam proses tersebut, nantinya ingatan dan juga kepribadian Rostelina akan memudar perlahan-lahan. Namun untungnya hal tersebut dapat dicegah apabila Laplace melakukan pemeliharaan rutin pada Rostelina. Dan setelah beberapa waktu bersiap, akhirnya Laplace pun berhasil mempersiapkan segalanya untuk mengubah tubuh Rostelina demi membantu Orsted di masa depan kelak. Proses pun dilakukan di sebuah gua rahasia yang terletak jauh di dalam gunung Raunganaga. Gua rahasia tersebut sebenarnya merupakan sebuah gua sihir yang selama ini digunakan oleh Laplace sebagai laboratorium rahasia. Rencananya Laplace akan membuat Rostelina tertidur di sebuah wadah berair di dalam laboratoriumnya. Dan begitu semuanya sudah siap, Laplace pun berjanji akan menceritakan kisah yang menyenangkan ketika dirinya kembali untuk Rostelina. Dan begitu Laplace mengucap janjinya tersebut, akhirnya Rostelina pun kehilangan kesadarannya bersamaan dengan janji Laplace yang telah terukir di dalam hatinya. Dengan kepergian Laplace menuju medan perang, maka Rostelina pun hanya bisa menunggu di dalam kegelapan. Walau kesadarannya telah hilang, namun jauh di dalam lubuk hatinya, Rostelina terus menunggu ke pulangan Laplace untuk membangunkannya. Namun sayang Laplace tidak pernah bisa menempati janjinya tersebut. Laplace pada akhirnya kalah dan terbelah menjadi dua ketika dirinya harus melawan Badigadi dan juga Kisirika sekaligus. Dan karenanya Rostelina pun terus menunggu di dalam kegelapan, hingga akhirnya 4.000 tahun pun berlalu. 200 tahun sebelum kelahiran Rodeus, Rostelina akhirnya ditemukan oleh Perugius, yang merupakan anak baptis dari Laplace. Waktu itu Perugius menemukan Rostelina yang terperangkap di sebuah kristal sihir di dalam gua, yang dulunya merupakan laboratorium Laplace. Dan sesuai dengan yang dikatakan Laplace, Rostelina pun kehilangan semua ingatan dan juga kepribadiannya. Dan karena itu, baik Rostelina ataupun Laplace akhirnya sama-sama kehilangan ingatan dan juga jati diri mereka. Sementara Rostelina tidak mengingat siapa yang ditunggunya, Laplace pun tidak mengingat apa yang telah dijanjikannya. Dan karena Rostelina tidak mengenali dirinya sendiri, maka Rostelina pun diberi identitas baru sebagai Elinalis Dragon Road. Dragon Road sendiri didasari pada tempat di mana dirinya ditemukan, yaitu di Pegunungan Naga Merah yang menjadi sarang sekelompok para naga merah. Karena pada dasarnya, Dragon Road sendiri dapat diartikan sebagai Jalan Naga. Karena berasal dari Rush Elf, maka Elinalis pun dikirim ke desa di mana para Elf berkumpul. Untungnya berkat sambutan yang hangat dari para penduduk desa, maka Elinalis pun bisa menjalani kehidupan barunya dengan baik. Bahkan beberapa tahun setelahnya, Elinalis berhasil mendapatkan kembali emosinya. Walau ingatannya masih hilang, namun setidaknya Elinalis dapat tumbuh menjadi seorang gadis yang terlihat. Dan tidak lama dari sana pun, Elinalis akhirnya jatuh cinta kepada seorang pria yang kemudian akan menjadi suaminya. Namun tiba-tiba muncul keanehan semenjak dirinya menikah dengan suaminya. Dari waktu ke waktu, nafsu seks Elinalis terus-menerus meningkat sehingga suaminya dibuat kesulitan. Karena bagaimanapun juga, Elf memiliki nafsu yang begitu rendah. Dan tidak lama dari sana, tubuh Elinalis pun mengalami perubahan lain, yaitu dirinya selalu melahirkan sesuatu setiap sebulan sekali. Namun yang dilahirkan Elinalis bukanlah seorang anak, melainkan sebuah kristal sihir yang mengandung mana dalam jumlah besar. Nampaknya hal tersebut merupakan hasil dari rencana yang dibuat oleh Laplace, yaitu dirinya ingin Elinalis atau tepatnya Rostelina dapat menyalurkan mananya untuk Orsted di masa depan. Namun karena Laplace tidak kunjung kembali, maka hal tersebut malah menjadi kutukan lain bagi Elinalis. Walau pada dasarnya hal tersebut sangatlah tidak masuk akal, namun Elinalis dan suaminya sepakat untuk menjual kristal sihir tersebut ke kota. Dan karena selalu terjual dengan harga tinggi, maka suaminya selalu membawa uang berlimpah begitu pulang dari kota. Dengan suami yang pengertian dan kristal sihir yang menghasilkan uang, Elinalis pun dapat hidup dengan damai, hingga akhirnya 5 tahun kemudian suaminya tewas dibunuh perampok. Nampaknya para perampok tersebut tahu bahwa suami Elinalis selalu menjual barang bernilai tinggi, sehingga mereka pun sudah berencana untuk mendapatkan barang yang dibawanya dari dulu. Tentu hal tersebut menjadi kesedihan terbesar Elinalis dalam kehidupan barunya. Walau pada dasarnya Elinalis hanya kehilangan suaminya, namun apabila Laplace dihitung, maka kini Elinalis telah kehilangan dua orang yang berharga baginya. Dan mengesampingkan hal tersebut, tidak lama dari sana terjadilah suatu bencana yang disebabkan oleh kutukan yang dimilikinya. Kutukan Elinalis nampaknya terjadi pada sel telur di dalam rahimnya. Diketahui bahwa terdapat sejumlah mana yang akan menkristal di tubuhnya apabila dirinya dibuahi oleh laki-laki. Namun apabila rahimnya tidak menerima sperma, maka mana yang terkumpul akan merusak tubuhnya sehingga dapat menyebabkan kematian bagi Elinalis. Dan 10 hari semenjak menjanda, kutukan tersebut mulai bekerja sehingga Elinalis kehilangan kontrol atas hawa naksunya. Setiap 10 hari sekali, Elinalis selalu menyerang seorang pria di desanya. Dan lama-kelamaan Elinalis pun berubah menjadi seorang wanita liar yang membuat resah para penduduk desa. Sehingga para wanita di desa pun menangkap Elinalis dan juga mengusirnya dari desa. Yang mana berarti Elinalis sudah dua kali diusir dari desanya sendiri. Yaitu saat menyebabkan bencana akibat mananya yang meluap dan kini akibat kutukan seksnya. Walau kedua kutukan tersebut berbeda, namun uniknya kedua kutukan tersebut sama-sama berhubungan dengan mana. Sehingga apa yang terjadi kepada Elinalis selama ini hanyalah perubahan kutukan saja. Begitu diusir dari desa, Elinalis pun terus berusaha keras untuk menekan kutukannya. Karena suaminya telah tiada, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah berhubungan seks dengan orang lain. Bahkan untuk mempermudah hal tersebut, diceritakan bahwa Elinalis pernah bekerja sebagai pelacur dan bahkan menjadi seorang budak. Andai kata terdapat seseorang yang menyukai Elinalis pun, biasanya orang tersebut akan mundur setelah mengetahui masa lalunya. Sehingga tidak aneh bila Elinalis kesulitan mendapatkan suami lagi. Namun hebatnya, Elinalis tetap tabah dan tidak pernah menampilkan rasa depresinya kepada orang lain. Elinalis akan selalu terlihat begitu menyukai seks, sehingga orang-orang berperasangka bahwa Elinalis pada dasarnya memang seorang lacur. Untungnya karena sifat rest help yang sulit hamil, maka Elinalis tidak bisa mengandung dalam jarak yang dekat. Namun tetap saja hal tersebut membuatnya harus memiliki banyak anak tanpa ayah. Walau sifatnya seperti pelacur, namun nyatanya Elinalis tetap merawat anak-anaknya dengan baik. Sebelum memutus hubungan kekeluargaan dengan anaknya, Elinalis akan memastikan terlebih dahulu bahwa anaknya sudah bisa hidupkan diri. Elinalis ingin anak cucunya hidup tenang tanpa harus menanggung malu reputasi buruk ibunya. Karena bermanapun juga anak-anaknya seringkali dihina atau bahkan diusir dari desa karena hal tersebut. Dan untuk menutupi jejaknya, Elinalis pernah bercerita bahwa dirinya tidak pernah mengungkapkan namanya kepada anak-anaknya. Namun walau begitu, dirinya tetap memberikan Leontine khas elf yang begitu mirip dengan miliknya sendiri. Yang mana Leontine tersebut dapat diturunkan oleh Raul kepada Sylvie, yang mana Raul merupakan anak dari Elinalis. Mengesampingkan hal tersebut, apabila kalian bertanya-tanya tentang uang, maka seharusnya hal tersebut bukanlah suatu masalah bagi Elinalis. Karena bagaimanapun juga kristal sihir yang selalu dilahirkan Elinalis bernilai sangat tinggi. Bahkan menurut Trudeus sendiri, satu kristal sihir milik Elinalis seharusnya berharga 10 koin emas asura. Sehingga tidak usah heran apabila Elinalis tidak pernah terlihat bermasalah dengan keuangan. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Elinalis pun memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Sama seperti sebelumnya, Elinalis selalu mencari laki-laki untuk dijadikan mangsa. Namun akibatnya, kini Elinalis selalu menembar benihnya di berbagai tempat yang dilewatinya. Sehingga banyak terlahir seorang anak setengah elf di berbagai tempat tersebut. Singkat cerita, Elinalis pun akhirnya bergabung dengan parti Serigala Hitam yang dibuat oleh Paul. Selama berpetualang bersama Paul, Elinalis selalu bertarung di garis depan sebagai seorang warrior. Selama berada di parti tersebut, Elinalis pernah menjadi orang yang mendorong Zenith untuk mengejar cintanya. Namun karena hal itu pula, Elinalis harus kembali menjadi seorang petualang solo. Karena parti Serigala Hitam akhirnya bubar setelah Paul menikahi Zenith. Dan karena suatu alasan pula, dari sana Elinalis tidak ingin bertemu lagi dengan Paul. Bagi yang bertanya-tanya apakah Elinalis sudah pernah bermain dengan Paul, maka jawabannya adalah iya. Setelahnya Elinalis terus melanjutkan petualangannya hingga bencana teleportasi pun terjadi. Walau tidak ingin melihat Paul lagi, namun dirinya tetap bergabung dalam misi pencarian bersama Roxy dan juga Talhan. Karena adegan ini ada di anime, jadi kalian sendiri tahu apa saja yang dilakuin Elinalis selama misi pencarian tersebut. Dan singkat cerita, ketika Roxy mendapat petunjuk dari Kaiser Iblis Kisirika Kisirisu, Elinalis pun menolak untuk ikut melaporkan hal tersebut kepada Paul. Daripada harus bertemu Paul lagi, dirinya lebih memilih untuk mengabari Rudeus. Dan karenanya Elinalis pun memutuskan untuk mencari Rudeus di benua tengah, sementara Roxy dan Talhan pergi ke Milis. Begitu bertemu Rudeus, Elinalis sempat penasaran dengan Leontine buatan Sylvie yang dikenakan Rudeus. Setelah melaporkan semuanya, Elinalis pun menetap bersama Rudeus untuk beberapa waktu. Walau Elinalis masih saja mencari bangsa, namun dirinya menolak untuk asik-asik dengan Rudeus. Elinalis berisi keras bahwa dirinya tidak ingin menjadi menantu Paul. Dan singkat cerita, akhirnya Elinalis ikut mendaftar ke Akademi Sihir bersama Rudeus. Walau pada niatnya hanya untuk mencari bangsa, namun Elinalis tidak akan pernah menduga bahwa disanalah dirinya akan menemukan cinta sejatinya. Begitu sekolah dimulai, Elinalis langsung saja dikenal sebagai seorang pelacur oleh seluruh murid seanter sekolah. Namun di sisi lain, terdapat seorang bocah yang begitu mengaguminya. Yang mana bocah tersebut adalah Cliff Griffoyer, yang merupakan salah satu teman Rudeus. Cliff yang selalu mengagumi Elinalis beranggapan bahwa Elinalis merupakan sosok suci yang anggun. Bahkan pada suatu waktu, Cliff pernah menantang sekumpulan orang yang menyebut Elinalis sebagai lacur. Walau berakhir dengan babak belur, namun Cliff tetap bersekeras dan bahkan meminta Rudeus memperkenalkan Elinalis kepada dirinya. Begitu bertemu, Cliff pun langsung menyatakan cintanya kepada Elinalis tanpa kereguan sedikitpun. Di sisi lain, Elinalis yang terkejut pun sempat mengira bahwa Rudeus telah merencanakan sesuatu. Namun ketika Cliff tidak mempermasalahkan masa lalunya dan bahkan berniat untuk menyembuhkan kutukannya, Elinalis pun langsung luluh begitu saja. Sebejah dan semesum apapun Elinalis, dirinya hanyalah seorang wanita yang tidak bisa menahan perasaannya kepada pria yang begitu memperjuangkannya. Dan semenjak itulah, Elinalis pun selalu menempel kepada Cliff dimanapun dan kapanpun. Selama berpacaran, baik Cliff dan juga Elinalis sama-sama menunjukkan dedikasinya. Di saat Elinalis berusaha untuk tidak mengkhianati Cliff, Cliff sendiri mulai meneliti kutukan Elinalis. Dan perlu kalian ketahui, karena Cliff selalu menggunakan ruangan penelitiannya untuk asik-asik dengan Elinalis, maka Rudeus harus selalu menguping ruangan Cliff ketika dirinya ingin bertamu. Dan semenjak itu, Elinalis sendiri selalu dipanggil dengan sebutan lise oleh Cliff. Singkat cerita, ketika pesta resepsi pernikahan Rudeus dan Sylvie diadakan, Elinalis tidak bisa menahan emosinya ketika melihat Sylvie yang merupakan cucunya menikah. Walau Elinalis selalu memutus hubungan kekeluargaan dengan anak-anaknya, namun Elinalis masihlah seorang ibu yang ingin melihat keturunannya hidup dengan bahagia. Dari dulu sebenarnya, Elinalis sudah mengetahui bila Sylvie adalah salah satu keturunannya. Namun agar identitasnya tidak terbongkar, maka Elinalis memutuskan untuk menjauh. Begitu Sylvie menikah, Elinalis pun memutuskan untuk mengurangi beban Sylvie dan juga Rudeus agar mereka bisa menjalani kehidupan pengantin baru. Contohnya saja, Elinalis sering menggantikan Sylvie sebagai pengawal putri Ariel dan bahkan mengajukan diri untuk pergi ke Begarito sendirian ketika Rudeus mendapat surat dari Gisu. Elinalis tidak ingin cucunya bersedih apabila Rudeus tewas dalam misi tersebut. Namun karena Rudeus harus tetap ikut, maka Elinalis pun akhirnya bertugas untuk menjadi seorang pemandu sekaligus pelindung Rudeus. Selama masa tersebut, Elinalis menolak berselingkuh dengan Rudeus. Walau waktu itu Rudeus beberapa kali terpengaruh efek cukubus. Karena walaupun kutukannya sudah ditekan oleh sempak ajaib buatan Cliff, namun daya tahan sempak tersebut kurang dari dua bulan. Dan karena itu, Elinalis sempat pamit untuk bermain dengan orang lain. Walau hal tersebut belum dipastikan kebenarannya. Begitu sampai di Begarito, Elinalis pun bermaaf-maafan dengan Paul yang waktu itu bersujud. Selain itu, Elinalis juga sempat mencemoh Paul dengan menyebutnya anak yang tidak sopan, berhubung kini Rudeus menikahi cucu Elinalis. Mengesampingkan hal tersebut, selama misi penyelamatan pun, Elinalis selalu menolong Rudeus yang teroboh. Namun sayang dirinya tidak bisa menghibur Rudeus yang waktu itu depresi akibat kematian Paul. Walau cara terbaik untuk menghibur Rudeus adalah menggunakan seorang wanita, namun Elinalis tidak ingin menghianati Sylvie dan juga Cliff. Namun ketika melihat Roxy yang telah menghibur Rudeus ditolak begitu saja cintanya, Elinalis pun memutuskan untuk membantu walau berarti menghianati cucunya sendiri. Waktu itu Elinalis sengaja berbohong kepada Rudeus dengan berkata bahwa si hamil akibat Rudeus. Walau hal tersebut sangatlah jahat, namun nyatanya rencana tersebut berhasil menipu semua orang, termasuk Troxy sendiri. Begitu pulang dari Pegarito, upacara pernikahan Elinalis dan Cliff pun diadakan sesuai dengan janji Cliff sebelumnya. Dan tepat sebelum upacara dilangsungkan, Elinalis sempat mentransaksikan sebotol Afrodisiak dengan Rudeus agar Cliff bisa menjadi liar ketika berbulan madu dengan dirinya nanti. Begitu resmi menikah, Elinalis pun menetap di sebuah rumah yang sebelumnya telah dibeli oleh Cliff. Dalam masa damai tersebut, biasanya Elinalis hanya akan menemani Cliff atau juga mengajari Roxy berbagai teknik teranjang. Tidak lama dari sana, akhirnya Elinalis bisa kembali bertemu dengan Perugius yang telah menyelamatkannya 200 tahun yang lalu. Namun karena hal tersebut, akhirnya Elinalis harus membongkar rahasianya mengenai fakta bahwa dirinya pernah terjebak di dalam kristal sihir seperti Zenith. Namun karena kondisinya cukup berbeda, maka Elinalis pun hanya bisa menyarankan Rudeus untuk menunggu. Seiring berjalannya kisah, Elinalis seringkali terlibat dengan pertualangan Rudeus. Salah satunya adalah membantu Rudeus mencari kaisar Iblis Kisirika dan juga melawan reja Iblis Abadi Atove. Dan tidak lama dari sana, akhirnya Elinalis pun mengandung anak Cliff setelah sekian lama berolahraga malam dengan rutin. Waktu itu Rudeuslah yang pertama kali mengetahui hal tersebut, karena tepat sebelumnya, Rudeus mendapatkan spoiler dari dirinya versi masa depan. Di sisi lain, Cliff yang baru mengetahuinya pun langsung saja panik seperti biasanya. Walau kehamilan tersebut bukanlah kehamilan pertamanya, namun setidaknya hal tersebut membuat Elinalis sungguh bahagia. Setelah sekian lama, akhirnya Elinalis bisa mengandung anak yang jelas siapa ayahnya. Selain itu, kini Elinalis pun tidak perlu lagi memutus hubungannya dengan anaknya sendiri, sehingga dirinya bisa terus memantaunya. Selain itu, kehamilan Elinalis sendiri sebenarnya begitu berdekatan dengan kehamilan Roxy. Begitu berdiskusi, Elinalis dan Cliff sepakat untuk menamai anak mereka Clive apabila laki-laki, dan Elea Clarice bila perempuan. Clive merupakan nama yang diambil dari para pengandut milis, sementara Elea Clarice merupakan nama yang diambil dari Ras Elf. Selama masa kehamilannya, Elinalis tidak pernah libur dari kegiatan olahraga malamnya. Dan apabila sedang bosan, Elinalis biasanya akan mengunjungi cucunya atau bahkan bermabuk-mabukan bersama dengan seluruh wanita di rumah Rudeus. Dan pernah di suatu waktu, Elinalis bereuni dengan Ghislaine sebagai sesama mantan anggota Parti Serigala Hitam. Waktu itu Ghislaine cukup terkejut ketika mendengar kabar bahwa Elinalis memilih setia kepada satu pria. Namun mengesampingkan hal tersebut, apa yang mereka bicarakan adalah nasib Paul dan juga kondisi Zenith. Elinalis menceritakan semuanya mulai dari bagaimana Paul berubah, hingga kematiannya dan juga kondisi Zenith. Sisanya mereka terus bernostalgia dengan berbagai petualangan yang telah mereka lakukan selama ini. Contohnya saja mereka mengingat ketika mereka berdua bermain bersama Paul di saat musim kawin ras hewan tiba. Dan begitu hari sudah larut, Elinalis dan Ghislaine pun kembali berpisah untuk yang kedua kalinya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Elinalis pun melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Dan sesuai kesepakatan, maka anak tersebut diberi nama Clive Grimoyer. Uniknya waktu itu, Elinalis melahirkan di saat yang sama dengan Roxy. Namun karena Elinalis sudah terlalu pro, maka proses melahirkannya selesai dengan sangat cepat dan juga lancar. Dengan bayi yang berada di tanggungannya, Elinalis pun terus merewat Clive dengan baik, hingga akhirnya terjadi sesuatu pada Clive. Kakek Clive yang merupakan uskup Agung Milis meminta Clive untuk pulang. Walau sebenarnya Clive diperbolehkan untuk memilih, namun kakeknya berkata bahwa konflik yang terjadi di sana semakin kacau. Namun sialnya di sisi lain, Clive tidak bisa membawa Elinalis dan juga anaknya. Karena bermanapun juga, Clive belum memberitahu kakeknya bahwa dirinya sudah menikah dan memiliki anak. Belum lagi ditambah dengan reputasi Elinalis yang begitu buru, sehingga dirinya takut hal tersebut menjadi masalah. Begitu berdiskusi, Elinalis sepakat bahwa Clive akan berdiam di Milis hingga mendapat suatu pencapaian. Dengan kata lain, Elinalis dan juga anaknya akan ditinggal di sehariah hingga waktu yang tidak ditentukan. Walau hal tersebut merupakan keputusan yang berat, namun Elinalis tetap mendukung suaminya tersebut. Karena bermanapun juga, hal tersebut merupakan salah satu usaha Clive untuk melindungi keluarganya. Namun di sisi lain, tentu Elinalis pun tetap merasa khawatir. Dan karenanya Elinalis sampai memohon kepada Rudeus untuk melindungi Clive di Milis. Dan karena kebetulan Rudeus juga harus pergi menemui neneknya di Milis, maka Rudeus menyanggupi permintaan tersebut. Waktu pun kembali berlalu, Elinalis pun ikut serta dalam pertarungan terakhir Rudeus. Walau pada akhirnya harus berhenti di tengah pertempuran, namun setidaknya Elinalis telah banyak membantu Rudeus dalam pertarungan tersebut. Dan begitu pertarungan usai, maka sekali lagi Elinalis pun menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk membesarkan anaknya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Elinalis berhasil merawat dan mendidik Clive hingga akhirnya menjadi Clive versi mini. Walau pada dasarnya Elinalis sudah membesarkan banyak anak, namun hingga kini Elinalis masih saja bertingkah seperti seorang ibu beranak satu. Elinalis nampak begitu senang ketika dirinya berbelanja bersama Clive sembari mendengar kisah anaknya tersebut. Sementara itu, karena Clive masih berada di Milis, maka Elinalis dan anaknya hanya bisa bertemu Clive beberapa kali dalam setahun. Pada suatu waktu ketika Rudeus dan Zanoba telah berhasil menciptakan automaton atau boneka bergerak, Elinalis sempat meminta untuk dibuatkan automaton yang begitu mirip dengan dirinya. Karena Clive kini memiliki kedudukan yang cukup tinggi, maka Elinalis khawatir suaminya akan dijadikan objek berjodohan. Pernah pada suatu waktu, Elinalis dan Clive pun ikut dengan keluar ke Rudeus pada acara liburan bersama ke benua Milis. Sementara Rudeus mengunjungi rumah neneknya, Elinalis pun langsung mengunjungi Clive. Ternyata waktu itu Clive mulai memiliki kesempatan untuk menjadi uskup dan juga membawa Elinalis dan Clive ke Milis. Dan untungnya beberapa tahun dari sana, Clive pun berhasil mewujudkan hal tersebut, sehingga Elinalis bisa kembali tinggal bersama suami dan anak tercintanya sebagai sebuah keluarga bahagia. Berbicara tentang Clive, dari kecil Clive sudah jatuh cinta kepada Lucy yang merupakan putri pertama dari Rudeus dan juga Sylvie. Walau Clive berusia 2 tahun lebih muda dari Lucy, namun Clive begitu mengidolakan sosoknya yang begitu dewasa. Clive selalu mengidolakan Lucy hingga akhirnya mulai berpacaran di saat dirinya berusia 12 tahun dan Lucy 14 tahun. Dan 4 tahun dari sana, yaitu ketika dirinya sudah bekerja sebagai pendeta di Milis, Clive pun akhirnya menikahi Lucy dan membawanya ke Milis. Dan dengan demikian, akhirnya silsilah keluarga Rudeus pun menjadi semakin aneh. Karena Clive merupakan anak Elinalis, maka seharusnya Clive merupakan paman dari Sylvie. Namun karena pernikahannya dengan Lucy, maka status Clive ini menjadi menantu Sylvie. Dan lebih anehnya lagi, Elinalis yang merupakan nenek Sylvie, kini menjadi besan dari Sylvie dan juga Rudeus. Dan dengan demikian, selesai sudah perjalanan hidup Elinalis Dragon Road yang telah menjalani dua kehidupan yang berbeda, yaitu sebagai Rostelina dan juga Elinalis. Baik Rostelina ataupun Elinalis, keduanya telah merasakan bagaimana indahnya diselamatkan oleh seseorang yang begitu menghargai mereka. Ketika Rostelina diusir karena kutukannya, Laplace pun datang dan mengajaknya tinggal bersama. Sementara itu, Elinalis yang diusir karena kutukan seksnya, akhirnya bisa menemukan pria yang begitu menerimanya setelah sekian lama berjuang sendirian. Walau sama-sama diselamatkan, namun sayang Rostelina tidak pernah bisa mendengar kisah menyenangkan Laplace yang telah dijanjikannya dulu. Baik Laplace ataupun Clive, keduanya telah berhasil menekan kutukan yang dimiliki oleh orang yang mereka sayangi. Namun sayang, Laplace harus kehilangan ingatan dan jati dirinya. Sementara Clive berhasil bertahan hidup dan bahkan memiliki kedudukan di kerajaannya. Walau begitu, sebenarnya di alur waktu lain, Clive harus tewas di Milis ketika Rodeus berusaha untuk menyembuhkan Roxy. Dan karenanya, Elinalis yang waktu itu sedang hamil pun pergi begitu saja dan tidak pernah terlihat lagi. Apabila Nana Hoshi merupakan sosok yang begitu dipermainkan oleh takdir, maka Elinalis merupakan sosok yang harus melawan kutukan yang dideritanya. Walau Elinalis akhirnya bisa merasakan kebahagiaan, namun itu semua baru bisa didapatnya setelah ratusan tahun menderita. Elinalis rela merusak namanya sendiri hanya untuk bertahan hidup dengan melawan kutukannya. Bahkan Elinalis pun rela menjauhkan diri dari anak-anaknya agar anaknya dapat hidup dengan tenang. Dan dengan demikian, selesai sudah kisah hidup Elinalis Dragon Road di serial Musoku Tensei. Walau dengan kondisi yang sulit, namun Elinalis tetap berusaha bertahan hingga akhirnya mendapat kebahagiaannya lagi. Walau terkadang menyulitkan, namun kondisi merupakan suatu hal yang bisa diubah dengan berbagai usaha yang bisa kita lakukan. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video-video Isaka selanjutnya. Bye!